Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Sesudah berjuang melawan penyakit yang beliau derita Dokter sudah berusaha namun takdir berkata lain Almarhumah dinyatakan meninggal dunia Sebelum melanjutkan pada videonya Mohon luangkan jari anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi dan berita terbaru dari channel ini Jika sudah mari kita lanjut Semoga kita semua bisa mengambil taulah dan pada kebaikan yang telah Almarhumah lakukan selama hidupnya Kita simpan saja semua keburukan Almarhumah semasa hidup Dan tak perlu mengungkitnya kembali Sebelumnya artikel ini kami kutip dari tabloidbintang.com Ucapan bela Sungkawa tak anti-hintinya terucap dari berbagai pihak keluarga dan juga sahabatnya Di antara para kerabat yang datang untuk berbela Sungkawa Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi menyempatkan waktunya untuk melayat ke rumah duka di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan Rano Karno merasa begitu kehilangan akan sosok sang ibunda yaitu Lili Istiarti Soekarno Muhammad Nur yang meninggal pada hari Minggu dalam usia 77 tahun Presiden Jokowi datang sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Barat Kehadiran Presiden Jokowi sempat membuat Rano Karno terkejut Saya terkejut Presiden Jokowi datang Ungkap Rano Karno usai pemakaman di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada hari Senin Saat bertemu Rano Karno, Pak Jokowi berpesan untuk ikhlas menerima cobaan ini Karena setiap nyawa pasti akan kembali kepada sang pencipta Menurut keterangan, ibunda Rano Karno telah lama menderita penyakit komplikasi yang beliau derita Sekian yang dapat kami sampaikan Semoga almarhumah Husnul Khotimah Amin Amin